Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini dengan saya Ohai Musa dari program studi sistem informasi teknik informatika fakultas teknis Universitas Negeri Gorontalo disini saya akan memberikan sedikit tutorial cara membuat logo yang sederhana nah disini saya menggunakan aplikasi photoshop cs4 oke langsung saja ke tutorialnya pertama kita akan membuat lembar kerja dari logo tersebut klik file lalu pilih option new kita atur sini 300 oke nah setelah ini kita akan memberi warna pada background sesuai dengan keinginan anda setelah memberikan warna pada background kita akan membuat lingkaran ellipse tool oke setelah kita membuat lingkaran kita atur posisi lingkaran ini oke lalu kita ubah warna lalu kita ubah warna lingkaran sesuai dengan warna keinginan kalian oke selanjutnya kita blending option lalu pilih menu stroke disini terserah kalian mau ukuran berapa oke oke selanjutnya kita akan memberikan teks pada dalam lingkaran dalam lingkaran warna oke kita akan edu shape setelah itu maaf kesalahan kita delete nah langkah selanjutnya kita membuat layer baru lalu kita tulis apa yang kita inginkan dalam logo tersebut setelah ini kita atur seberapa ukuran font ini terserah kalian mau ukuran font sebesar apa oke lalu kita buat lagi layer baru untuk teks berikut kita atur seperti yang tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah tutorial logo dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa simpan oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati